Baik untuk Ustadz telah hadir Assalamualaikum Ustadz Asep Sobari Dan untuk Tilawa Bang Salim Ibrahim telah hadir insya Allah Alhamdulillah Kita buka saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kita di sore hari ini, kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan membaca Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan ada tilawah tilquran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Bang Salim Ibrahim. Kepada Bang Salim Ibrahim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Artinya, orang-orang yang kurang akal diantara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari qiblat yang dahulu mereka berqiblat kepadanya? Karena katakanlah Muhammad, milik Allahlah timur dan barat dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu kami tidak menjadikan qiblat yang dahulu kamu berqiblat kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang Sungguh, pemindahan qiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu Sungguh, Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Salim Ibrahim Semoga yang mendengar dan membacanya mendapatkan syafat al-Quran Baik Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz yang akan menyampaikan materi mengenai tema pada sore hari ini dan diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya yang tidak berhalangan karena mengaktifkan kamera adalah salah satu adab menilai ilmu di keadaan kita virtual seperti ini Baik Mohon izin Ustadz Sobari untuk membacakan CV dari Ustadz Mohon izin Ustadz Apa suara saya jelas Mohon izin Jelas Ustadz, jelas Assalamualaikum 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 Baik Tes Jelas ya Insya Allah ya Afan, sebelumnya Bapak Ibu karena keadaan sedang hujan agak terganggu dengan sinyal Insya Allah tidak menghalangi kita untuk menutup ilmu Insya Allah Sebentar Bapak Ibu mohon maaf izin waktunya sebentar untuk menstabilkan sinyal Mohon izin terima kasih Terima kasih. 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 Tidak ada umat yang memiliki atau mendapatkan anugerah semahal sebaik umat Islam umat ini sebagai umat terakhir merupakan umat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai parameter sebagai tolak ukur untuk memastikan perjalanan semua umat yang ada di dunia ini yang pernah ada benar salahnya baik buruk umat Islam menjadi parameter kualitas penghambaan manusia kepada kita diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi yang akan menentukan umat lain sesuai atau tidak sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala umat ini dianugerahi nabi yang terakhir risalah yang terakhir kita yang berbeda dengan semua ajaran para nabi sifatnya yaitu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang akan kekal abadi sampai akhir zaman dengan berlakunya syariat Islam maka syariat-syariat terdahulu itu tidak tidak lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghambaan ataupun amalan umat manusia kepada Allah siapa yang menjadikan selain Islam sebagai din cara untuk berserah diri kepada Allah maka tidak akan diterima oleh Allah manusia yang patuh dan taat kepada Allah berserah diri kepada Allah dengan cara di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia akan merugi dengan petaatan yang tidak sesuai dengan karya Islam umat Islam juga diberi anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sumber ajaran agama ini akan dijaga kemurniannya Al-Quran jelas inna nah minazzalna zikra wa inna lahulahafidhu kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga akan terus menjaga akan terus menjaga lahafidhu sampai masa-masa yang akan datang begitu juga syariat Rasulullah s.a.w. dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada satu umat Islam atau satu bangsa satu masyarakat di dunia ini yang seberuntung sumbernya jelas murni digaransi akan terus dijaga sampai akhir zaman kemudian selain sumbernya yang jelas umat Islam memiliki hazanah sejak rah yang jelas dari sejak generasi awalnya yang merupakan generasi pelaksana ajaran Allah jadi Islam ini sebagai ajaran tidak hanya kita dapatkan dalam kitab suci Al-Quran dan Rasulullah s.a.w. adalah sumber ajaran Islam tapi lebih dari itu bahwa pelaksanaan dari ajaran Islam ini oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat yang menyertai beliau itu pun Alhamdulillah tersikmat Allah sampai hari ini masih kita bisa baca dengan sangat-sangat jelas seakan-akan kita menonton menyaksikan bagaimana ajaran Islam itu dilaksanakan dengan sepenuhnya ideal oleh generasi terbaik ini sekali lagi anugerah yang tidak dimiliki oleh umat manapun ajaran Nabi Musa hitam kauratnya saja itu mengalami penyelengen penyelengen ajaran Nabi Isa kita injilnya saja mengalami penyelengen penyelengen apalagi kemudian gambaran dari penerapan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa akan sangat sulit tapi kehidupan Rasulullah s.a.w. yang tertuang dalam literatur yang kita sebut dengan sirah nabawiah itu kehidupan para sahabat Rasulullah s.a.w. yang lain juga tentu tercantum dalam sirah nabawiah juga ada dalam sirah para sahabat s.a.w. dan lain sebagainya itu sampai hari ini dengan mudah dengan mudah akan kita dapatkan apa yang bisa kita dapat dari kelebihan umat ini Pertama umat ini ketika membaca kitab sucinya ketika membaca sumber ajaran yaitu Al-Qur'an itu akan mudah mendapatkan penafsiran dan manifestasinya dalam kehidupan mereka sehingga kita punya model yang sangat clear yang sangat jelas yang bisa kita jadikan inspirasi bisa kita jadikan panduan acuan bagi kita untuk menjalani kehidupan hak kita hari ini generasi pertama Islam atau generasi-generasi terbaik Islam sebagai peladan sebagai contoh sebagai model yang ideal itu bisa dengan mudah kita baca kita pahami dan kita jadikan atau kita tarik untuk membinkai atau untuk mengiringi menjadi landasan dari apa yang kita lakukan hari ini sederhananya ketika kita ingin berislam dengan benar tentu bukan berarti semua yang ada pada masa kita hari ini itu sudah otomatis sudah ada contoh siap artinya contoh kalau makanan siap saji dari generasi itu itu tidak karena ada hukum perkembangan dalam hidup tetapi setidaknya landasannya terangkanya frameworknya ini ada sehingga kita tidak akan kehilangan arah kita tidak akan keluar pagat kalau kita menjadikan mereka sebagai perangka ini seperti yang dikatakan Imam Malik ketika Imam Malik mengamati perkembangan umat Islam pergeseran yang terjadi yang itu lumrah dalam arti kualitas manusia dari generasi ke generasi tidak akan sama sehingga pergeseran sangat mungkin terjadi pergeseran prakteknya kualitas manusia maka Imam Malik mengingatkan pergeseran yang terjadi dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi pada umat ini tentu saja itu bisa membawa umat ini melenceng jauh kalau tidak direm kalau tidak kemudian ada kesadaran untuk memperbaiki untuk bangkit dari keterpurukan maka Imam Malik mengatakan generasi belakangan umat ini yang punya potensi untuk melenceng yang bergeser dan ada potensi untuk melenceng jauh itu tidak mungkin untuk menjadi atau untuk bisa memperbaiki diri untuk bangkit kecuali dengan mengikuti jejak pertama atau generasi pertamanya generasi yang jelas-jelas ideal dan kemudian mereka sebagai model bisa kita baca, bisa kita tiru, dan lain sebagainya ini adalah anugerah sebenarnya harus kita sadari maka umat Islam itu punya satu terdesak hanya ada kewajiban, ada hal yang satu selain harus tentu saja setiap saat tidak boleh terkutus dengan sumber ajaran yaitu Al-Quran dan Sunni juga umat sangat-sangat perlu untuk mendalami perjalanan hidup Rasulullah SAW atau praktek hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai generasi percontohan yang menerapkan ajaran Islam dengan ideal jadi jangan sampai Al-Quran itu kita anggap sesuatu yang mengawang-awang karena kita tidak membaca perjalanan hidup generasi pertama yang menyertai Rasulullah SAW yang menjalankan misi Al-Quran itu kalau kita terputus dari sejarah generasi awal maka kalau kita baca Al-Quran paling kita mencari tafsirnya untuk bisa memahami pesan yang terkandung dalam teks Al-Quran tetapi kita tidak punya gambaran bagaimana praktek artinya pesan-pesan Al-Quran ini terlaksana dalam kehidupan nyata maka menggabungkan antara membaca Al-Quran dan Sunni dengan membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat itu merupakan gabungan yang sangat-sangat baik untuk menangkap pesan Islam sekaligus gambaran pelaksanaannya tampaknya inilah yang disadari penuh oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal ketika mereka mendidik generasi setelah mereka yaitu tabi ini ada ungkapan, ada pernyataan dari generasi tabi ini diantaranya alizin al-abidin putra Hussain bin Ali bin Abi Talib rahimahumullah ta'ala r.a.w. juga ada dari yang lain kalau tidak salah ulama tabi ini mengatakan kunna nu'allamu maghazia rasulillahi s.a.w. Kami ini diajari oleh orang tua kami kami itu berarti bukan pribadi kami itu artinya banyak orang dan dalam konteks ini jelas karena menyebut 2 generasi generasi kami yaitu tabi ini dengan orang tua kami yaitu sahabat kunna nu'allamu maghazia rasulillahi s.a.w. kami itu diajari oleh orang tua kami oleh para sahabat maghazi, maghazi itu bagian dari sirah dari sirah rasulullah s.a.w. kami itu diajari bagaimana rasulullah s.a.w. atau perjalanan rasulullah s.a.w. hidup rasulullah s.a.w. dari awal sampai akhir sebagaimana kami diajari surah Al-Qur'an surah-surah dalam Al-Qur'an jadi para sahabat itu mengajari anak-anaknya generasi Al-Qur'an dan sirah karena dua ini bukan lagi berdampingan posisinya ini saling terhubung dengan sangat kerat bahwa kita membaca Al-Qur'an memahami Al-Qur'an sebagai pesat sebagai konsep, sebagai ajaran, sebagai arah pelaksananya bagaimana tentu saja pelaksanaan terbaik itu kita nggak ngarang tapi bagaimana rasulullah s.a.w. dan para sahabat menjalankan karena selama 23 tahun masa turun Al-Qur'an masa lama masa itu pula rasulullah s.a.w. bersama para sahabat menjadi kehidupan dalam bingkai, dalam bimbingan atau dalam kerangkan framework Al-Qur'an ini yang membuat atau yang menjadi perbedaan pencapaian antara generasi ini dengan generasi penghayatan, persenyawaan mereka dengan Al-Qur'an dalam praktek hidup mereka itu begitu kental dan begitu kuat ini yang kemudian membuat generasi ini membubuhkan karya-karya artinya melahirkan karya-karya yang sangat berkualitas pencapaian-pencapaian para sahabat itu sulit diukur oleh nalar kita hari ini kalau pakai nalar menimbang kondisi yang mereka alami kemudian fasilitas pendukung atau supporting sistemnya dengan kemudian pencapaiannya itu kayaknya mustahil kalau pakai nalar kita sekarang mustahil sekarang begini saja yang mudah hanya data-data yang mudah selama 10 tahun di Madinah Rasulullah SAW dan para sahabat itu menjalani sekitar 86 misi militer artinya ada 86 isu militer sepanjang 10 tahun berarti kan setiap tahunnya setiap tahunnya tidak kurang dari 8 kalau kita pukul rata ini kalau kita asumsikan 10 tahun full padahal kan ayat jihad ayat perang itu diturunkan kurang lebih di pertengahan tahun pertama artinya hanya ada 9 tahun setelah kita ambil rata-rata 8 aktivitas militer atau isu dan aktivitas militer dalam setelah 27 diantaranya 27 diantaranya itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW kalau tidak dipimpin Rasulullah SAW artinya yang bersama Rasulullah SAW saja setiap tahunnya itu ada sekitar 3 misi atau aktivitas militer tiga bersama Rasulullah SAW lima bersama atau para sahabat tanpa Rasulullah SAW ketika ada isu militer isunya ada pasti berdampak banyak isu perang itu akan berdampak pada ekonomi berdampak pada oh macam-macam ya kayak sekarang aja kita rasakan perangnya di Ukraina dengan Rusia Ukraina kita di sini apa namanya sampai sempoyok bukan sempoyokan lagi ada muntah-muntah terdampak terimpas kan selalu alasannya ini karena ada isu global perang oke lah lebih kurang pasti ada pengaruh artinya isunya saja pasti akan ada dampak dampak sosial, dampak ekonomi apalagi kemudian aktivitasnya gak terbayang kalau setiap satu bulan setengah ada isu perang atau isu militer yang berbeda setiap satu bulan setengah apa masih ada waktu ataupun ruang perhatian untuk urusan yang lain-lain kayaknya gak mungkin kalau kita kalau kita gak pernah ngejombra dulu apalagi kalau perang para sahabat itu bisa menuntaskan itu dan gak ada catatan kemuslimin kalah dimana kemuslimin yang hasil akhirnya kalah dalam semua perangan itu di Hunay di bagian awal saja tapi kan kemudian dimenangkan oleh Rasulullah di Uhud kalau kita mempelajari sirah nabawiyah dengan baik di Uhud itu kemuslimin gak kalah kok gak kalah betul kemuslimin mengalami kerugian tapi apakah kemudian dengan kemuslimin mengalami kerugian yang cukup parah atau besar itu Quraish menang? enggak, apa yang dimenangkan Quraish di perang Uhud itu pertanyaan ini mohon ini jadi PR kalau ada yang berpikir atau selama ini berkesimpulan bahwa kaum muslimin kalah di Uhud dan otomatis kemudian kaum musyrik Quraish menang sekarang apa bentuk kemenangan? apa yang dimenangkan oleh Quraish di dalam perang Uhud? coba jelaskan saya yakin akan kesulitan perang itu dari awal didesain ada tujuan ada target ini akan bisa kita dapat jawabannya dari sini apa target Quraish perang di Uhud? target Quraish perang di Uhud itu pertama bisa melumpuhkan total Madinah lumpuh total artinya Madinah tidak lagi berdiri sebagai sebuah ancaman bagi Quraish itu pertama target makanya yang diteriakan oleh Abu Sofyan setelah Rasulullah SAW berhasil naik ke gunung Uhud itu apa coba? afikum Muhammad Muhammad masih hidup kah Muhammad? afikum Ibnu Abi Kuhafa apakah Ibnu Abi Kuhafa atau Abu Bakar masih hidup? afikum Umar Ibn Khattab Umar masih hidup? coba kenapa? karena kalau tiga orang ini sudah tewas dalam perhitungan mereka ya sudah tidak mungkin lagi tegak Madinah lumpuh total tapi ketika dijawab semua yang tersebut masih hidup di sini Umar yang menjawab waktu itu coba berarti kan gagal targetnya tidak sampai target itu satu yang pertama yang kedua target yang kedua itu bisa membuka jalur perdagangan Quraish yang ditutup oleh Rasulullah SAW sejak perpindahan atau sejak Rasulullah SAW komisinin hijrah ke Madinah semua jalur Quraish tertutup Quraish sudah tidak lagi bisa berdagang ke Syam itu sudah terputus tidak bisa lagi dijalankan dan itu sebenarnya inti dari target Quraish itu perang itu kan ada yang membiayai yang membiayai semuanya pengusaha demi apa? demi jalur dagang mereka terbuka jadi kita harus tahu ini sekarang apakah jalur mereka terbuka? enggak sepenuhnya masih dalam pendali kaum muslimin dan itu kemudian dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika kemudian mengejar pasukan Quraish setelah Uhud langsung ke Hamra al-Asad artinya kalau menggunakan istilah bahwa muslimin kalah perang dalam perang Uhud keliru menurut saya keliru jadi 86 misi militer dan aktivitas militer yang dijalani kaum muslimin selama 9 tahun lebih hampir 10 tahun tidak ada satupun kaum muslimin yang kalah ini saja sudah tidak kebayang apalagi kalau kita perhatikan kondisi kaum muslimin saat itu apa yang mendukung mereka untuk menang kan secara logikanya sulit semua perlengkapan, persiapan, logistik kaum muslimin itu selalu kalah dengan muslimin ya kecuali Fatumakkah kaum muslimin itu di awal-awal apalagi di Badar, Uhud makan aja susah, perut aja lapar artinya ada problem logistik persoalan logistik dan perang itu yang membuat Rusia mengubah taktiknya yang di awal sudah mulai merangsak kemudian menjaga jarak karena masalah pasokan logistik tidak mudah untuk bisa meng-cover kan banyak front pasukan Rusia itu dengan logistik yang mereka miliki karena logistik tidak sampai atau lambat habis semua tapi Rasulullah seorang bisa mengatasi itu semua artinya sederhana gini orang lapar makan aja susah itu untuk pribadinya belum kan ketika mereka pergi ke medan perang di situ ada keluarga yang mereka tinggalkan kok bisa meraih prestasi yang luar biasa itu nah ini kalau kita mengukurnya dengan untuk memudahkan saja ya artinya ada data, ada angka kan prestasi kaum muslim ini bukan hanya di bidang kemiliteran di semua aspek kehidupan sekarang begini secara umum bagaimana Rasulullah selalu menciptakan Madinah dari sebuah kota kecil ya Madinah kota penting secara regional penting terutama sebagai kota transit perdagangan karena berada di jalur perdagangan yang strategis antara Syam dengan Yemen tapi bukan berarti kota dibandingkan Mekah sekalipun jauh lah lebih kuat Mekah, kokoh Mekah, secara ekonomi lebih maju Mekah, jauh jauh bagaimana Madinah transit dibanding Paif hasil pertandingannya lebih melimpah Paif kerajinannya lebih kuat Paif Madinah punya katakanlah modal dasar modal dasar untuk mandiri punya, karena punya kebun punya tapi tidak melimpah tidak melimpah Madinah artinya kalau modal yang ada pada saat Rasulullah Rasulullah modal di Madinah itu digunakan untuk menopang target-target Rasulullah tidak memadai artinya harus ada upaya yang sangat keras untuk mengembangkan Madinah dari segala aspek aspek ekonomi dan SDM terutama aspek manusianya kualitas manusianya bayangkan Madinah yang tadinya dalam percaturan regional saja itu katakanlah masih di bawah Mekah, di bawah Paif apalagi di level di atas itu Madinah terlalu kecil untuk dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sangat strategis penting contohnya Yaman, Bahrain, atau Yamamah saat itu itu kok jauh lah apalagi dibanding Wadi Al-Qura kemudian sampai ke bagian utara jauh-jauh Madinah kalah jauh tapi lihat dalam sepuluh tahun bahkan sebenarnya harus enggak sampai sepuluh tahun sebelum sepuluh tahun saya ambil patokan delapan tahun saja atau Mekah tahun ke-8 dalam waktu delapan tahun saja Madinah itu sebenarnya bukan disulapkan artinya dikelola oleh Rasulullah SAW untuk muncul menjadi kekuatan yang levelnya internasional di tahun delapan itu Madinah secara fisik sudah berhadap-hadapan dengan pasukan Romawi di Muqtah Jumad al-Ula tahun delapan hijriah sebelum patuh Muqtah dan kemudian Jumad al-Ula, Jumad al-Thani, Rajab, Shaaban, Ramadha menaklukkan Mekah sekaligus menguasai jazirah Arab mengendalikan jazirah Arab bayangkan delapan tahun Rasulullah SAW bisa mengangkat level Madinah dari sebuah kota yang untuk percaturan internasional itu kecil tidak berpengaruh menjadi kota yang sangat berpengaruh berhadap-hadapan secara pengaruh dengan Romawi Romawi itu sejak Perang Muqtah itu menimbang Madinah sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan selain selama ini mereka menimbang Persia bayangkan secara pengaruh itu disejajarkan dengan Persia kan cara musuh, cara lawan menghadapi kita itu menunjukkan kualitas kita kita ini seberapa kuat sih pengaruh kita bagi negara-negara di luar sana artinya kita itu didengar enggak sih sebenarnya itu kan tergantung pada kualitas kita kalau kita dianggap ala kabut itu kelas berapa ya susah nggak gampang untuk kemudian Presiden Indonesia ketemu dengan Presiden Amerika untuk ngomong sejajar dalam arti memang ingin membicarakan suatu masalah bersama nggak gampang itu bahkan pertanyaannya kamu siap? akan gitu dalam percaturan internasional tahun ke-8 itu sejak di Muqtah kan kaget betul hasil dari Muqtah itu kan nggak kebayang oleh Herakles bahwa ratusan ribu pasukannya kemudian tidak bisa mengalahkan padahal sudah mengurung itu tidak bisa mengalahkan 3.000 pasukan muslim dan tentu perang Muqtah itu menjadi berita internasional 3.000 pasukan Madinah itu tidak bisa dikalahkan oleh 100.000 lebih pasukan Romawi gabungan artinya ini pertanyaan besar kualitas militer Romawi menurun kan itu satu itu sulit kalau kesimpulannya itu karena beberapa saat sebelumnya mereka belum lama memenangkan perang melawan Persia artinya kalau melawan Persia aja menang kenapa begitu kesulitan menghadapi Madinah? kan berarti bukan kualitas pasukan Romawi yang merosot tapi memang Madinah adalah sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan itu kesimpulannya dan itu kemudian dibuktikan ini terbukti maksudnya bahwa ada perhitungan yang sangat luar biasa setahun berikutnya kan perang tabuk kita tahu Herakles itu mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar dan menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah titik tamu pasukannya itu yang terdiri dari beberapa kelompok itu ditabuk maka mereka berkemah ditabuk ketika pasukan yang disiapkan Herakles intinya pasukan gabungan Romawi dengan aliansinya Natowi itu sudah mulai berkumpul di tak Rasulullah SAW dari Madinah merekspon kita yang akan diserang artinya mereka akan menyerang ke Madinah menunggu musim tanas berakhir maka Rasulullah umumkan kita datangin mereka di musim panas ini jangan menunggu musim panas berlalu artinya sudah masuk ke musim dingin jangan tunggu sekarang juga di musim panas kita serang mereka malah Rasulullah SAW dengan 30 ribu pasukan yang ketabuk terang saja kan kocar kacir itu pasukan Romawi gak kebayang orang mereka yang mau nyerang dan mereka belum nyerang karena nunggu musim panas di puncak musim panas mereka justru yang diserang artinya mereka yang disatroni kan ini gak bisa dilakukan Rasulullah SAW kalau tidak ada supporting system sekarang ini memobilisasi 30 ribu pasukan kan gak kebayang ini tahun ke-9 ingat tahun ke-5 atau 4 tahun sebelumnya pasukan muslim itu hanya 3 ribu tahun 8 Fatu Mekah itu hanya 10 ribu Fatu Mekah itu 10 ribu pasukan komislim tahun 9 sudah 30 ribu bagaimana Rasulullah SAW bisa memobilisasi pasukan sebesar itu dalam waktu yang sangat singkat dan untuk sebuah tujuan atau target yang sangat berat ini kalau mentalnya tidak terbangun ini gak bisa kalau internal umat Islam tidak solid gak mungkin dan itu jangan lupa kalau tidak punya kekuatan logistik setidaknya untuk memenuhi hajat dasarnya tidak berlebih tapi bisa untuk memenuhi hajat dasarnya kebutuhan mencukupi kebutuhan pulang pergi kan gak mungkin kan ini gak kecil semua itu gak kecil disini ada sebuah proses yang sebenarnya bukan proses militerisme tapi proses pembangunan kualitas manusia dan kemudian lingkungan Madinah untuk bisa menunjang target-target besar ini kan jelas dengan kocar kacirin artinya mundurnya pasukan Herakles ini bobot berita yang tersebar tentunya beritanya kan menyebar kemana-mana ya gimana enggak apapun yang terkait dengan Romawi apalagi manuver politik dan militernya pasti menjadi berita dunia pada masa itu pasukan Herakles yang sudah siap-siap ditabuk kocar kacir bubar didatangi pasukan muslim bobot beritanya gimana maka kau muslimin di tahun ke-9 itu Madinah itu sudah menjadi kekuatan berada di level dunia jelas-jelas bukan lagi diperhitungkan ditakuti oleh Romawi Bizantium dan jelas Persia menaruh perhatian yang sangat besar menaruh perhitungan membuat perhitungan yang sangat besar terhadap perkuatan Madinah kan ini enggak gampang artinya pencapaian ini kalau kita ukur dengan memang punya APBN berapa sih Rasulullah s.w.t itu kita akan mesem-mesem larga senyum-senyum Rasulullah s.w.t tidak punya APBN artinya APBN yang siap enggak ada karena memang tidak memungkinkan pada masa beliau apalagi di awal-awal enggak memungkinkan memang perlahan-lahan kemudian ada pemasukan-pemasukan tetapi pengeluarannya besar sekali sehingga kalaupun ada uang yang masuk sebagai kas kebaik tulmal itu akan dikeluarkan dengan secepat gilat habis itu tapi semua aktivitas yang bisa dijalankan dan sukses ini yang penting kita bukan enggak kebayang kalau enggak ada anggarannya negara ini kalau enggak ada anggarannya kalau enggak punya budget setiap departemen itu kacau makanya PPN naik 11% harga-harga naik karena enggak ada duit sudah sederhana aja enggak ada duit itu aja kan selama ini juga APBN lebih banyak dari pajak sekarang naik harga-harga nasibun otomatis juga pajak naik ini artinya akan berhenti kalau diibaratkan ini adalah sebuah perjalanan pedati mogok sudah ambruk beban terlalu berat tapi rasulah bisa betul aspek ekonomi dikembangkan dari waktu ke waktu kita akan melihat itu ketahanan pangan dibangun sebagai basic kemandirian dasar kemandirian sebenarnya kalau kita ini karena lagi Ramadan pulang kalau kita bicara tentang ajwah kenapa ajwah menjadi sangat populer pertama karena ya sisi komersilnya sih sebenarnya ajwah itu waktu saya kuliah di Madinah tahun 90-an itu udah mahal sih artinya lebih mahal dari yang lain tapi tidak se populer sekarang artinya tidak se-hype sekarang lah ajwah itu kayak apa gitu tidak ada istilah kurma nabi di zaman saya kuliah tahun 90-an kurma nabi itu istilah ajwah itu kurma nabi itu orang Indonesia yang ngasih itu setelah tahun 2000-an tahun 90-an saja dosen saya seorang profesor orang Madinah mengatakan ini berlebihan ini artinya sekarang ajwah kok jadi harganya jadi liar gini artinya jadi lebih mahal dari yang lain itu mengherankan penduduk Madinah karena seharusnya normal-normal aja ajwah itu tapi kan karena ada sisi komersialisasi otomatis harganya terus semakin naik semakin naik sehingga sekarang jadi kesannya sangat premium ajwah itu padahal kalau bagi orang Madinah ajwah memang tidak banyak juga volumenya gitu tapi yang mereka asli makan secara umum yang banyaknya itu kan kalau ruta-ruta kalau kurma yang besar-besar ya ambar sebenarnya yang populer lebih populer ambar di Madinah itu dulu-dulu ya sekarang kan populeritas ajwah luar biasa dan harganya udah gak kebayang artinya betul-betul liar jadinya bagaimana ajwah itu kemudian menjadi katakanlah kurma yang dikonsumsi sama seperti kurma lain bahkan kemudian karena aspek dari komersialisasi menjadi favorit sebenarnya awalnya ajwah itu justru tidak bisa itu kurma yang tumbuh di Madinah tapi tidak 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 disukai orang Madinah awalnya sehingga ajwah ini banyak digunakan untuk keperluan sampingan atau bahkan kemudian untuk untah dan lain sebagainya makanan untah Rasulullah SAW tentu Rasulullah SAW ucapan Rasulullah SAW bukan berdasarkan hawa nafsu itu wahyu dari Allah tapi jelas ada hikmah dari ucapan Rasulullah SAW terkait dengan ajwah yaitu meningkatkan ketahanan pangan di Madinah karena ajwah itu memang tumbuh di Madinah tidak ada tapi ketika kurang disukai otomatis konsumsinya kan rendah padahal kebutuhan kaum muslimin atau penduduk Madinah terhadap ketahanan pangan terutama kurma itu tinggi saat itu karena memang kekurangan maka ketika Rasulullah SAW memberikan dorongan untuk mengkonsumsi ajwah itu kan menjadi luar biasa ketika ajwah dengan fadilahnya ini dan itu secara umum kurma Madinah mendapatkan doa Rasulullah SAW dengan fadilah itu barakah itu dan wabarik Rasulullah mendoakan keberkahan bagi semua timba yang ditimbang yang ditakar di Madinah dan kurma Madinah secara umum ada keberkahan khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW nah ketika ajwah itu diberi fadilah-fadilah itu maka kemudian daya konsumsi masyarakat meningkat sehingga kemudian otomatis selain kurma-kurma yang ada sekarang ajwah juga dikonsumsi dengan lebih baik dari sebelumnya sehingga itu membangun ketahanan pangan jadi ini salah satu latar belakang kisah ajwah itu kemudian semakin populer walaupun kemudian dianggap berlebihan itu terkait erat dengan strategi ketahanan pangan yang dibangun Rasulullah SAW jadi Rasulullah SAW mengambangkan aspek ketahanan pangan, ekonomi tapi kalau mengandalkan itu saja itu akan sulit untuk kemudian memodali pencapaian-pencapaian itu maka apa kemudian modal lainnya selain modal ekonomi dan pangan Rasulullah SAW membangun modal sosial jangan lupa dalam silatul rahim saja ada unsur ekonomi disitu siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan maka bangunlah hubungan yang baik dengan keluarga maka kemudian secara fitrah manusia itu terdorong untuk kemudian membantu menolong simpatinya empatinya begitu besar kepada keluarga maka aspek ekonomi yang menjadi persoalan salah satu anggota keluarga akan terangkat dan terselesaikan makanya kalau sudah putus hubungan kekeluargaan buruk hubungan antara anggota keluarga kan sebenarnya dampak ekonomi juga kan besar Rasulullah SAW mempersaudara antara muhajirin dan ansar disitu kan ada masalah ekonomi juga muhajirin itu datang dari Mekah dengan kehilangan pekerjaan tidak memiliki modal dan sebagainya dan kelaparan setidaknya masalah pertama kan kelaparan itu yang sangat konkret maka ketika dipersaudara dengan ansar itu kan bukan lagi jadi orang lain jadi saudara kayak saudara-saudara saudara-saudara itu kan artinya apa? kebutuhan paling pertama yang paling utama seorang muhajirin itu adalah kecukupan makanan itu teratasi dengan sendirinya karena ansar setidaknya ada makanan yang bisa dimakan di rumahnya kan kalau ada satu porsi itu kan tinggal bagi dua betul tidak arti logikanya tidak akan kenyang sebagaimana sebelumnya tapi insya Allah satu porsi dibagi dua tidak akan kelaparan itu kan penjelasan keren ini yang sederhananya dan itu harus dikembangkan coba dorongan para sahabat untuk bersedekah untuk berwakaf itu kan yang kemudian wakaf itu kan intinya manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang ketika seseorang menyerahkan kepemilikannya ini barang atau kebun tentunya milik saya saya serahkan kepada Allah wakaf ku intinya kan lillahi ta'ala wakfun lillahi ta'ala artinya dia menjadi pemilik terakhir dan kemudian pemilikannya itu diputus tidak kan kepemilikan itu sebenarnya akan berlanjut seseorang memiliki sesuatu kalau dia meninggal maka sesuatu atau barangnya kekayaannya akan menjadi milik ahli warisnya kan kalau meninggal atau bisa berpindah selama hidupnya karena jual beli karena hibah kan gitu akan berpindah kepada orang lain tetapi orang lain itu menjadi pemilik baru tapi ketika diwakafkan tidak ada pemilik baru karena diserahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa? untuk kepentingan orang banyak siapapun kan artinya apa? dari sesuatu yang tadinya sepenuhnya milik pribadi yang paling kalaupun dia berikan, dia lepas itu sebagiannya ini sekarang total 100% itu kemudian di-share, dibagikan kepada banyak orang tanpa batas berarti akan banyak sekali yang mendapatkan manfaatnya inilah yang kemudian menopang sebenarnya yang paling banyak menopang jadi ketika para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW untuk terus menjadi orang yang produktif di satu sisi yang pengusaha terus menjadi pengusaha dan menghasilkan kan pengusaha para sahabat tidak berhenti berniaga berdagang setelah hijrah ke Madinah Usman masih berdagang, Abu Bakar Raja masih berdagang ada riwayatnya, Ibnu Asakir menyebutkan Abu Bakar masih berdagang kurang lebih satu tahun sebelum Rasulullah wafat jadi mereka terus menjadi berdagang, aktif, berusaha dan sebagainya kemudian memiliki modal di saat yang sama mereka dididik oleh Rasulullah SAW bahwa memiliki harta lebih itu untuk berbagi maka efeknya apa? kebutuhan-kebutuhan publik kebutuhan-kebutuhan negara itu tertopang oleh kesalahan kedarmawanan individu atau rakyat makanya pemerintah itu nggak boleh memusuhi rakyat kalau memusuhi rakyat pasti hancur siapa yang menopang negara jadi sebenarnya betul Rasulullah SAW tidak punya APBN yang memadai tapi Rasulullah SAW punya para sahabat yang juga rakyatnya yang setiap saat-siap mengorbankan apa yang mereka miliki untuk menunjang program-program Rasulullah atau program negara ini gambaran yang harus kita miliki terkait dengan unsur-unsur elementer yang menopang keberhasilan program-program Rasulullah SAW kemudian melahirkan karya-karya besar baik di masa Rasulullah SAW hidup ataupun kemudian setelah Rasulullah SAW muafat itu kuncinya ini kan seharusnya bisa menginspirasi kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran setidaknya ya sketsanya lah tentang bagaimana sebuah masyarakat dibangun bagaimana karya-karya besar bisa diraih dengan sebenarnya kalau secara isinya formal nalar secara umum secara berpikir kita sekarang itu gak mungkin bisa tapi bisa karena memang apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu tidak tertangkap sekarang apalagi dipraktekkan betul-betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW Islam itu ketika dimulai di awal orang-orang melihat itu out of the box nanti di akhir zaman pun akan out of the box lagi karena kitanya yang menjauh dari sejarah kita menjauh dari ajaran Islam dan prakteknya sehingga kita tidak mendapatkan gambaran itu wa Allah ta'ala alam saya serahkan kepada pembawa acara MC silahkan suaranya belum terdengar apa yang mau ke MC barangkali ada dari panitia oh ini MCnya ke belakang atau kemana terima kasih 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 bapak ibu yang telah menyimak dengan baik insya Allah insya Allah selanjutnya akan ada tanya jawab insya Allah silahkan bapak ibu yang ingin bertanya nampaknya sudah sangat banyak pertanyaan tolong mungkin saya bacakan satu persatu silahkan dari Mbak Rida Rosida insya Allah panjang sekali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas sharing sirahnya yang memotivasi dibalik kegemilangan Rasulullah dalam mimpin dan menjadikan kekuatan hebat dan disegani adakah peran yang dititipkan kepada para kumahatul umuk minin dan muslimat secara umum yang hidup di zaman tersebut untuk dapat melahirkan dan mendidik generasi muslim yang unggul bagaimana Rasulullah mendidik muslimah di zamannya agar juga menjeladimu islam juga secara dengan para muslimin dan apa nasihat istazah untuk untuk para muslimah zaman modern mencontoh para umahat dan muslimah di zaman tersebut untuk para umahat untuk peran peran wanita sangat kuat dari awal Bunda kita Khadijah radiyallahu ta'ala anha Bunda Khadijah itu berperan bukan sekedar sebagai pendanti sekarang begini apakah kipas da'wah Rasulullah s.a.w. di Mekah itu tidak membutuhkan operasional keuangan tentu kan ada budak-budak yang dimerdekakan terus tadi merdekakan bagaimana mereka menunjang kehidupan mereka ada kelompok-kelompok lemah yang terusir dari lingkungan keluarga bagaimana kemudian mereka melanjutkan hidup mereka kan tidak serta-merta mudah kecuali memang ada santunan artinya dari mana Rasulullah s.a.w. mendapatkan modal kan yang pertama kali itu adalah Bunda Khadijah jangan lupakan itu artinya ada peran ekonomi di situ dari Bunda Khadijah sebagai seorang kaya lain makanya kemudian kita tidak dapati Bunda Khadijah itu setelah wafat tidak punya warisan yang melimpah enggak ada padahal kan kaya raya ya iyalah orang dipakai untuk modal dakwah dan itu tidak murah tidak kecil ada masa tiga tahun pembaikotan bagaimana kalau muslimin bertahan tiga tahun dibbaikot itu artinya diantaranya modal Bunda Khadijah itu sampai habis tergerus di situ ketika hijrah ke Abasha Usman bin Affan bersama Ruqayyah posisi Ruqayyah itu bukan sekedar pendamping Usman bin Affan tapi bahwa Ruqayyah adalah putri dari Rasulullah s.a.w. sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang tentu ketika hijrah ke Abasha itu membutuhkan apa namanya ya istilahnya tempat ataupun orang pihak kan ketika kemudian pihak yang akan menerima mereka itu setidaknya ini mas persoalannya apa ya karena ada Nabi blablabla terus kenapa kalian sampai hijrah dan siapa ini ini putrinya artinya putrinya aja bagian dari orang yang berada di garis terdepan untuk berkorban Ruqayyah itu istrinya Usman bin Affan putrinya Nabi s.a.w. tidak punya alasan untuk meninggalkan Mekah karena diintimidasi disiksa tidak ada alasan di Mekah tapi hijrah itu karena tentu saja ketika orang mendapati oh ini putrinya aja berada di garis depan untuk berkorban berjuang itu kan lain ada Asma binti Umais bersama Jaafar bin Abi Talib suaminya ada Layla binti Abi Hasma ada Suhaila binti Suhail bin Amr ada Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Migherah itu dalam hijrah ke Habasya artinya kalau kita bicara peran ini banyak ketika terjadi bayat akabah ini bayat akabah ini kan bisa dikatakan perjanjian level atas taruhannya taruhannya adalah eksistensi hidup mati Madinah membayat Rasulullah artinya menyatakan janji atau sumpah kepada Rasulullah s.a.w. untuk membela beliau dari musuh-musuhnya itu kan artinya apa ini kan dipahami di forum bayat itu sendiri disebutkan bahwa Ansar saling mengingatkan ini artinya kita Madinah memposisikan diri dengan menampung Rasulullah s.a.w. dan melindungi beliau memposisikan diri untuk menjadi sasaran tembak seluruh kabilah Arab ini hidup mati dalam arti yang luar biasa bayangkan yang berbayat kepada Rasulullah s.a.w. di akabah berbayat akabah yang kedua itu ada dua perempuan disitu ada umum marah ada disitu ada dua perempuan padahal kan ini kan ikatan perjanjian hidup mati lah ngapain juga perempuan ada disitu kan bisa diwakili oleh suaminya atau keluarganya laki-laki tapi dua perempuan itu merasa enggak kami juga harus ada disitu menjadi bagian penting dari itu coba bayangkan artinya selalu ketika Rasulullah s.a.w. hijrah kan sebenarnya ada tim sukses hijrah Rasulullah s.a.w. kan hijrah itu bukan sekedar Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar berdua begitu aja meninggalkan menyelinap meninggalkan Mekah kan ada Ali yang tidur di kasur Rasulullah s.a.w. dan ketika Rasulullah s.a.w. bersembunyi di Gua Saur kan tiga hari kan pertanyaannya siapa yang menyiapkan makanannya logistiknya selama tiga hari siapa yang mensuplai siapa yang mensuplai informasi menjadi informan intelnya Rasulullah s.a.w. tentang perkembangan terakhir di Mekah update selama tiga hari harus update siapa yang kemudian katakanlah bisa meredam gejolak di Mekah untuk kemudian tidak ada kecurigaan yang berlebih sehingga kemudian pencarian bisa sia-sia dari perburuan menjadi sia-sia itu siapa keluarga Abu Bakar keluarga Abu Bakar di situ ada Abdullah bin Abu Bakar ada Amir bin Fuhairah pelayan Abu Bakar dan jangan lupa ada Asma binti Abu Bakar Aisyah juga ada pasti ada peran walaupun masih kecil waktu itu tapi Asma Asma itulah yang ditempeleng Abu Jahal kemudian ketika pagi-pagi orang-orang kuris tidak mendapati Rasulullah s.a.w. di rumahnya dan kemudian mereka langsung mendobrak atau mendatangi rumah Abu Bakar pagi-pagi artinya pagi-pagi buta yang keluar siapa? yang pasang badan siapa? Asma power of emak-emak kalau sekarang Asma kan langsung diintegasi kemana ayahmu? aku baru bangun aku nggak tahu ayahku udah nggak ada aku nggak tahu aku juga baru bangun kan susah juga dia paksa lebih jauh untuk buka mulut istilahnya Abu Jahal kan melampiaskan amarahnya ditempeleng kan Asma? ini coba bayangkan Asma itu kan kemudian hijrah dalam kondisi hamil hamil tua tidak lama kemudian kan lahirlah Abdullah bin Zubair coba bayangkan ini ini semua ya sebagian kecil lah dari gambaran tentang bagaimana peran kaum wanita secara umum apalagi ya Ummahatul Mumin kalau Ummahatul Mumin ada tugas dari Allah itu kan jelas ada peran yang memang diminta oleh Allah kepada Ummahatul Mumin itu kurang lebih ya jadi sekarang begini bagi kaum wanita muslimat jangan berfikir bahwa muslimat itu perannya adalah peran pelengkap atau pendamping kaum muslimat harus berada di dalam isu besar umat ini ada tanggung jawab bersama yang harus di pertama yang harus disadari bersama bahwa itu tanggung jawab besar risalah Islam ini yang sama-sama ada di pundak laki-laki dan perempuan memang nanti di tahap pelaksanaan pengerjaannya ada pembagian di situ pembagian wilayah tapi bahwa sebagai isu besar karena perempuan bukan pendamping dari kaum laki-laki untuk memikirkan isu itu tapi menjadi isu besar bersama sehingga kemudian ketika wanita muslim hari ini berbicara kepada anak-anaknya itu temanya tema isu besar itu bukan tema tiktok bukan tema apa gitu karena merasa ah kita makan kaum wanitain enggak 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 bacalah Umum Umaroh dengan anak-anak Bagaimana Umum Umar menguatkan anak Ketika anaknya itu berhasil membunuh Musaylim Al-Kadidab Dan Umum Umar ada di situ Artinya di lapangan Umum Umar bertanya Engkau berhasil membunuhnya Wai Putra Iya Ibu Keluar ke asal dialah gemak dengan anak Di barang Yamama Perang melawan Musaylim Nabi Falsu Al-Kadidab Ya, padahal Semoga menjawab pertanyaan Dari Mbak Rida Menangai Perang dari Umah Perang Baik Selanjutnya Mungkin bisa dijawab dengan singkat Ada dua pertanyaan lagi Mungkin saya gabungkan Iya Assalamualaikum Ustadz Kalau saat menggali parit Itu peristiwanya di bulan Ramadan Tapi kan ada di buku juga Ditulis Mereka makan siang hari Karena lapar Jadi para sahabat ruksoh Tidak puasa ya Ustadz Apa itu semua sahabat Rasulullah S.A.W Saat Fatul Mekah Rasulullah S.A.W Juga ada ruksoh ya Ustadz Itu pertanyaan pertama Ustadz Kemudian Ustadz mohon penjelasannya Ayat Terkait dengan perjuangan generasi saat ini Terkait dengan perjuangan Jadi Mengenai ayat itu Dengan perjuangan generasi saat ini Dengan dua pertanyaan tersebut Perang kondak atau ahzab itu Terjadi di bulan syawal Penggalian parit Penggalian parit Itu sangat mungkin Dimulai di akhir Ramadan Dan berakhir di awal syawal Artinya di hari-hari pertama bulan syawal Artinya ketika menggali itu Mereka yang kemudian makan Itu karena di bulan syawal Sudah berada di bulan syawal Bukan Ramadan Itu yang memungkinkan Yang paling mudah Kalau memang kemudian Itu sepenuhnya sudah di bulan syawal Kalau memang itu kemungkinan Karena memang tidak ada keterangan Yang memastikan di situ Kapan persisnya memulai Penggalian parit Jadi Kalaupun kemudian ada Tadi mungkin ada Kiwayat Mengatakan di Ramadan Itu akhir Ramadan Karena memang penggalian parit Sudah mendekati perang ahzab Jadi tidak jauh-jauh hari Kalau jauh-jauh hari ketahuan Kalau ketahuan Dipersiapkan nanti counternya Maka menjelang Menjelang ahzab datang Itu digali Makanya Dimanajikan oleh Rasulullah Supaya kemudian selesai Dalam waktu simpan Hanya 10 hari Kalau tidak salah Jadi makan siang Itu kemungkinan besar Di bulan syawal Yang di rumah Jabir Ini memang Bisa dikatakan Apresiasi Anugerah dari Allah Bahwa Kita ini ketika Diposisikan diantara Umat-umat Atau generasi-generasi Umat manusia Yang pernah ada Kita ini adalah Yang menjadi saksi Bagi mereka Nanti umat Nabi mana Atau umat yang mana Itu kemudian Di peradilan akhirat itu Nanti Kita ini akan memberikan saksi Umat ini Benar Dalam arti Taat nabinya Atau tidak Itu kita akan memberikan Kesaksian di situ Yang bisa memberatkan Atau meringankan mereka Di peradilan itu Kemudian Pernyatanya Kok kita menjadi saksi Kan kita tidak pernah tahu Iya kita tidak pernah tahu Karena umat sebelum kita Tetapi kan ada dalam Al-Quran Bahwa Kaum Tuba begini Kaum Nabi Lut begini Kaum Nabi ini begini Karena ada keterangan itu Yang berdasarkan itulah Kemudian Persaksian itu diberikan Nah Ini artinya Sebenarnya Terkait dengan Posisi umat ini Di tengah Umat-umat manusia yang ada Bahwa kita adalah Yang memberi saksi itu Karena Kita ada yang Bisa dikatakan Umat yang paling Pertama paling banyak Kedua paling banyak Masuk surga Di antara umat-umat yang lain Paling kuat Kedekatannya dengan sumber Risalah Allah SWT Yaitu Fitabnya Al-Quran Dan dinnya agamanya Islam Nah Ini artinya Tentu saja Tidak semua umat Islam Itu kemudian punya komitmen Yang sama terhadap Islam Artinya Tidak semua orang Yang masuk Islam Itu berada di level Yang sama Nah Artinya Ketika kita Memberi kesaksian Kita harus menempatkan diri Untuk layak Di posisi itu Dan itu artinya Kita harus punya Komitmen yang kuat Terhadap Islam Sehingga kemudian Memang dengan begitu Kita pantas menjadi saksi Atas Baik buruknya Atau Komitmen Dan penyimpangan Dari umat-umat terdahulu Tanpa itu Tidak bisa Karena umat Islam pun Ada yang kemudian Lebih pantas Lebih dulu masuk neraka Walaupun kemudian Berpeluang untuk masuk surga Kan itu Intinya Wallahutalala Terima kasih Supaya Ditorak ukur Bagi generasi saat ini Tepadul Generasi manusia terbaik Adalah generasi Yang hidup bersama aku Artinya generasi sahabat Terutama Tentu para sahabat Yang sangat dekat Dengan Rasulullah Karena ada sahabat Yang masuk Islam Belakangan Dan beritanya Informasinya juga Kita tidak punya Banyak riwayat Tentang mereka Tapi kan para sahabat Yang sehari-hari Bersama Rasulullah Dekat dengan Rasulullah Terutama di Madinah Dan di Mekah Itu banyak riwayat Kita punya Dapat gabaran itu Dan Rasulullah Mengatakan Sebaik-baik generasi manusia Adalah yang hidup bersama aku Disusur Kemudian oleh generasi Setelah mereka Itu tabi Ini artinya penilaian kolektif Bukan penilaian individual Artinya secara kolektif Dibanding Satu generasi Ke generasi yang lain Maka generasi terbaik Adalah generasi sahabat Kemudian generasi tabiin Kemudian generasi tabi-tabiin Sekali lagi ini kolektif Karena kalau secara individual Di generasi tabiin Ada yang bejat juga Secara individual Tapi penilaian umum Sebagai sebuah generasi Itu luar biasa Ini artinya Kita harus membaca Banyak-banyak Tentang tiga generasi ini Karena bukan sekedar Mereka menjalani peristiwa apa saja Kan disitu ada Pemikiran mereka Atau buah pikiran mereka Reaksi mereka Terhadap person-person yang berkembang Dan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka Itu semua adalah Gambaran tentang idealisme Itu yang kita maksud tadi Sehingga kita tahu Bahwa bagaimana Idealnya seorang muslim Menjalani kehidupan Dari Pemikiran Praktek Kehidupan Generasi Atau tiga generasi terbaik Itu maksudnya Waalaikumsalam Baik Jazakumullah Khairusat Atas jawabannya Semoga menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Bapak Ibu sekalian Baik Alhamdulillah Sudah kita Pasanakan tanya-jawab Di hari ini Di kajian yang Di sore hari ini Insya Allah Akan menambah Hazanah keilmuan kita Dan menambah keimanan kita Dan jadi Penyempurna ibadah-ibadah kita Di bulan Ramadan ini Baik Jazakumullah Khairusat Pada Ustadz Asep Sobari Atas masyarakatnya Dan terima kasih juga Pada Bapak Ibu Semua yang telah hadir Di kajian sore hari ini Dan jangan lupa Untuk mengisi absensi Yang telah ada Di kolom chat Dan kemudian Jangan lupa Untuk hadir Di kajian esok hari Insya Allah Dengan tema Ramadan Momentum menjadi muslim Yang moderat Insya Allah Dan insya Allah Akan di Isi Oleh K.I. Haji Dr. Khalil Nafis PhD Insya Allah Ini Pembicaraan yang sangat Luar biasa Dan jangan Tinggalan Bapak Ibu Untuk mengikuti kajian Di esok hari Dan insya Allah Sebelum Saya tutup Kajian kita sore hari ini Mari kita aktifkan Kameranya Untuk Kita Dokumentasi Seperti biasa Silahkan Bapak Ibu Untuk mengaktifkan Kameranya Mohon izin Untuk kita dokumentasi Silahkan Mangga Ya silahkan Masya Allah Terima kasih kepada Bapak Ibu Yang telah mengaktifkan kamera Silahkan Mbak Dafa Untuk Dokumentasi Saya hitung ya Kita Dua kali foto Insya Allah Oke Hitungan ketiga Bilang buncis Teman-teman Dan Bapak Ibu Sekalian Seperti biasa Satu Dua Tiga Buncis Sudah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Semua Telah hadir di kajian Sore hari ini Insya Allah Menambah keimanan kita Dan menambah Kebermanfaatan Kita di bulan Ramadan ini Baik Akhirul kalam Saya MC Undur diri Kita tutup dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Dan disempurnakan Dengan doa Kepertul Majlis Saya MC Muhammad Abul Laji Sundur diri Ada Taufik Sekolah Diyah Wabilahi Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu Silahkan menyiapkan Bukaannya Untuk sore hari ini Baik Saya akhiri Terima kasih Ibu Nuning Terima kasih